Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi bersama channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar bilangan real dan kompleks Welcome back with math class Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang Bilangan real dan bilangan kompleks Apa yang dimaksud bilangan real? Bilangan real adalah besaran yang dapat dinyatakan sebagai ekspansi desimal tak terbatas Bilangan real digunakan dalam pengukuran besaran yang terus berubah seperti ukuran dan waktu Sistem bilangan real Ada bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya Bilangan cacah dimulai dari angka 0 Bilangan bulat terdiri dari negatif, positif, dan bilangan 0 Dan bilangan rasional Nah, bilangan irasional di luar bilangan rasional ya Sistem bilangan real Bilangan rasional berbentuk A per B Dimana A dan B adalah bilangan bulat Contohnya adalah 9 per 17, 2, 3, 0, dan lain-lain Komponen desimal ataupun pecahannya Contohnya 63, 12, dan negatif 90 depan Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif Misalnya 0, 56, dan 100 Sistem bilangan real Sistem bilangan asli adalah bilangan cacah yang lebih besar atau sama dengan 1 1, 2, dan seterusnya ya Bilangan kompleks Adalah bilangan berbentuk X plus YI Dimana X, Y adalah bilangan real dan I adalah satuan imajiner Sehingga I sama dengan negatif 1 X plus YI Contohnya I kuadrat sama dengan negatif 1 Bilangan real yang dikalikan dengan satuan imajiner I menghasilkan bilangan imajiner Contohnya negatif ditambah 2I Bilangan realnya negatif, satuan imajiner 2I X dan Y adalah bilangan real Nah, kalau X plus YI sama dengan bilangan imajiner Berikut beberapa contoh bilangan kompleks Negatif 4I, 5 plus 3I, dan negatif P plus 2I Latihan soal yang pertama Tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut ini A, 3 plus 2I, B, 4, negatif atau kurang 5I, C, 10 ditambah 3I Pembahasannya Yang pertama, yang A, 3 plus 2I Bagian realnya adalah 3 Bagian imajinernya adalah 2I Yang punya variable I ya Nah, yang B, 4 dikurangi 5I Bagian realnya adalah 4 Bagian imajinernya adalah negatif 5I Selanjutnya, yang terakhir 10 ditambah 3I Bagian realnya 10 Bagian imajinernya 3I Lanjut soal yang kedua Tentukan hasil operasi bilangan kompleks berikut ini Yang A, 3I ditambah 3 Ditambah 5 Kurangi 6I B, 2I Dikurangi 4 Dikurangi 3 Negatif 7I Pembahasannya Nah, pertama-tama Kita tulis dulu soalnya 3I tambah 3 Ditambah 5 Dikurangi 6I Sama dengan Nah, kita kelompokkan Bilangan real dengan bilangan real Bilangan imajiner dengan bilangan imajiner Bilangan realnya adalah 3 dan 5 Maka kita kelompokkan 3 ditambah 5 Ditambah 3I dengan negatif 6I Yaitu bilangan imajinernya 3 tambah 5 Sama dengan 8 3I dikurangi 6I Sama dengan negatif 3I Nah, seperti ini ya hasilnya Setelah itu Yang ke B 2I Dikurangi 4 Dikurangi lagi 3I 7I Sama dengan Nah, ini juga sama Di sini 2I Negatif 4 Bilangan realnya adalah negatif 4 Maka kita kelompokkan negatif 4 Dengan 3 di sini Karena 3 di sini ada negatifnya Maka kita tulis negatif di sini Negatif 4 Dikurangi 3 Ditambah Bilangan imajinernya di sini ada 2I 2I Lalu dikurangi negatif 7I Maka kita tulis negatif ketemu negatif Sama dengan positif Maka 2 ditambah 7 Sama dengan 9 Nah, negatif 4 dikurangi 3 Atau negatif 4 ditambah 3 Ditambah negatif 3 Sama dengan negatif 7 Dan 2 ditambah 7 Sama dengan 9I Nah, seperti itu ya pembahasannya Oke, terima kasih Thanks for watching And bye-bye 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 Bye-bye